Ya salam sahabat kembali dengan Om Bro Channel Ya pada episode kali ini Om Bro akan memberikan jawaban Atas pertanyaan dari Rekan Jam Trok Mania Cucat Eju Mania ya Untuk pertanyaannya itu seperti ini Om Bro bagaimana tip setting Burung yang belum pernah ikut lomba Sama sekali Atau burung rumahan Nah seperti ini Anda beli burung Dan dari pemilik lama itu Burung itu belum pernah dilombakan Jadi Anda ingin melombakannya Tapi Anda ingin meminta tip dari Om Bro Oke Om Bro akan berikan solusi tipnya Tapi sekali lagi Ini hanya tip untuk penjembatan Masalah nanti cocok dan tidaknya Itu yang penting kita dicoba terlebih dahulu Dan insya Allah banyak cocoknya ya Ya PDW lah Om Bro Untuk settingnya yaitu kita menggunakan setting kaget Setting kaget khusus burung yang belum pernah ikut lomba Setting kaget itu seperti apa Om Bro Nah seperti ini Itu burung kan belum pernah dilombakan Jadi kita kan tidak tahu Dia itu nanti mau bunyi atau tidak Dia takut apa tidak Kalau kita berikan setting kaget Yaitu sepontan kita berikan settingan Dia pasti akan bertingkah di luar yang kita sadari Nantinya di dalam lomba Intinya ya Di dalam lomba Pasti dia akan Keluar Apa itu Emosi Faktornya Karena kita Memberikan setting kaget Nah setting kaget itu Seperti apa sih Bentuknya Setting ke aneh-aneh Ini Om Bro Ya seperti inilah Om Bro Memberikan tip itu memang super aneh-aneh Tip yang mudah didapat itu ya tidak aneh Tapi di Om Bro ini Khusus Om Bro ini Yang memberikan tip yang aneh Jadi aneh itu bisa dicoba Jadi anda yang cuca ijo mania Jam trok mania Pasti akan sangat mudah meresapi tip-tip dari Om Bro ini Oke kita langsung ke topik utama Yaitu setting kaget Khusus cuca ijo Rumahan Atau khusus cuca ijo Yang belum pernah lomba Seperti ini Setting kaget adalah setting Yang akan kita berikan Dimulai dari H-2 Sebelum lomba H-2 ya Karena ini kaget Jadi settingnya juga kaget H-2 Oke setting kaget ini Ini meliputi setting EF dan setting buah Dan kita langsung ke setting M-2 sebelum lomba Dan sebelumnya Om Bro informasikan Buat anda yang suka membaca-baca artikel Itu nanti bisa melihat tulisan Om Bro di linknya di bawah ini ya Link website Om Bro sesuai rekan-rekan Mania Rekan-rekan Kicomania itu ada yang meminta Om Bro tolong dibuatkan website untuk baca-baca Dan disini Om Bro itu kan di tahun 2014 itu dulu pernah punya website Tapi sudah banyak sekali yang dihapus videonya Tapi disitu Om Bro sudah lihat lagi Sudah saya perbaiki Ini nanti bisa dibuka dan di bawah sini Ini ada linknya Link untuk membuka website Om Bro Nah kita langsung ke Topik utama itu setting dimulai H-2 sebelum lomba H-2 ingat H-2 H-2 itu kita Keluarkan burung dari rumah Dan kita mandikan Jadi H-3 H-4 H-5 itu gak usah dimandikan dulu Karena ini kan Mau ke H-2 Setting inti Dimulai dari H-2 Jadi sebelumnya jangan dimandikan Dimanikan dari H-2 Setelah dimandikan Berikan EF Prasmanan EF Prasmanan itu Jangkrik Keruto Ulat Hongkong Yang warna putih Jadi 3 EF ini Dikombinasikan dalam Satu cebuk Satu cebuk segini Masukkan blung Misalkan Jangkriknya 10 Masuk blung Keruto Satu cedok Masuk blung Ulat Hongkongnya Seperti ini Dua Masukkan blung Berikan pada cak ijo itu Habis diberikan Kasih kesempatan cak ijo itu Untuk menikmati bahkan Selama satu jam Setelah itu Kerodong Kerodong simpan Dalam rumah Terus dikeluarkan Lagi pada sore harinya Sore harinya Itu Langsung Burung dikeluarkan Kira-kira jam 3 Kalau bisa jam 3 Jam 3 sore Kita keluarkan Dari rumah Kita anginkan sebentar Setelah kita anginkan Kita kasih terapi sauna Selama 30 menit Jadi jam 3 Sampai jam setengah 4 Atau jam setengah 4 Sampai jam 4 Sauna selama 30 menit Dan setelah itu Kita kasih EF separuh Dari Yang tadi pagi kita berikan Istilahnya kita tambahin saja Misalkan itu Disitu ada sisa Kita tinggal tambahin saja Disitu Dan buahnya Untuk hamin 2 itu Kita gunakan Buah Tomat Ingat ya Hamin 2 Kita gunakan Buah tomat Dan setelah Hamin 2 terlalu Kita menuju Ke Hamin 1 Hamin 1 Lakukan perlakuan sama Seperti Hamin 2 Tapi untuk buahnya Kita tidak memakai tomat Tapi memakai pisang Jangan pisang rebus Atau pisang goreng ya bro ya Tapi pisang Pisang yang biasa Untuk makan Ini dilakukan Di Hamin 1 Hamin 1 Lakukan perawatan Seperti Hamin 2 Dari pulau mandi Pembelian makan Pembelian e-e Kumpang kodongan Dan sorenya Juga dilakukan Sama persis Seperti Hamin 2 Dan sekarang Menuju ke Lomba Nah ini H lomba Karena Hamin 1 Sudah berlalu Hamin 2 Sudah berlalu Saatnya kita Menuju ke H lomba H lomba itu kan Sangat sakral ya Untuk cahijo yang Belum pernah lomba Jadi setelah Dua hari kita Berikan plasma F dan buah Berarti dia akan Naik emosinya Kaget kan dia Kaget Hamin lomba H lomba Maksudnya H lomba Itu pagi-pagi Kita keluarkan Dari rumah Jangan dimandikan ya Pada lomba H lomba itu Jangan dimandikan Dan setelah mandi Cukup di sauna Selama 30 menit Dari jam 7 Sampai setengah 8 Atau jam 7 Sampai Atau setengah 8 Sampai jam 8 Untuk ide Sauna dilakukan Setengah 8 Sampai jam 8 Panasnya sudah Panasnya sudah Panas Dan setelah Dan setelah di sauna Berikan plasma EF Seperti Hamin 2 Plasma EF Seperti Hamin 2 Untuk H lomba Dan khusus H lomba Bawalah buah Apel Karena ini Setengah kaget Jadi diberikan Buah yang Belum Jarang diberikan Untuk burung itu sendiri Yang jarang diberikan Bisa apel Bisa Sawu Bisa Terserah Anda pilih yang mana Alternatif itu ada 2 pilihan Kalau tidak apel Ya sawu Silahkan dipilih Kalau umbrut Ya milih Milih semuanya Karena Yang tidak suka Pasti umbrut makan sendiri Nah Seperti ini Setelah Setting hal lomba Selesai Menuju kita Ke setting lapangan Itu Setting lapangan itu Karena ini kan Burung yang belum pernah Dilumpukan sama sekali Biar karena Jadi Itu di dalam kerodong Saat di pengkondisian Cuma dibuka sedikit saja Diperlihatkan Sama Lingkungan Lombas itu Biar adaptasi dia Biar bunyi-bunyi Disitu Dan disitu Nanti kita berikan Colokan Yaitu Prasmanan Eh Prasmanan Tanpa trakaran Tapi prasmanan Sebagai colokan Supaya dia memilih Makanan apa Yang dia suka Buahnya Kalau tidak apel Ya tadi Sawu Pilih salah satu Dan disitu Setelah Diberikan Prasmanan Dan buah Silahkan Dikondisikan Disitu Kira-kira Kurang 5 menit Lomba Dimulai Dieksekusi Semua pakan-pakan Itu ya Dibersihkan Terutama itu Lantainya itu Misalkan ada Sisa Kepala Jangkri Atau Sisa keruto Atau Sisa ulet Disitu Nanti dia Pasti turun Karena itu Yang masih Belum pernah Lomba Kan dia Kayak lapar Atau apa Itu Masih gelisah Jadi dia akan Turun Jadi dibersihkan Secara steril Setelah itu Antar burung Ke gantangan Untuk pengantaran Kalau bisa Ditutup Rapat Kerodongnya Dan Kerodong Dibuka Di bawah Gantangan Nah seperti itu Tipnya Dari Om Bro Untuk Setting Kaget Khusus Cucayco Yang belum Pernah Dilombakan Santai Saja Ya Bro Ya Dicoba Kalau Misalkan Tip ini Dicoba Minggu besok Tidak berlaku Ya ulangi lagi Minggu berikutnya Karena yang namanya Tip itu Kan tidak Langsung Mujarat Tapi tetap Mengumpulkan Proses Nah demikian Tipnya Dari Om Bro Terima kasih Sudah Menonton Video ini Jangan lupa Untuk Selalu Mendukung Om Bro Dengan Tekan Tombol Like Dan Subscriber Selamat Mencoba